Pasar Lekesi di kota Parepare, Sulawesi Selatan mendadak heboh dengan aksi seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa. Pria ini mengamuk sambil membawa sebilah parang panjang pada hari Kamis 24 September 2020 pada pukul 11 siang waktu setempat. Akibatnya salah seorang juru parkir terkena tebasan di bagian lengan. Beginilah suasana saat para aparat keamanan dibantu dengan warga sekitar. Mengamankan seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa saat kejadian warga pasar dan pengguna jalan panik. Polisi yang datang ke lokasi berhasil membekuk pelaku dan membawa ke kantor Polres Parepare. Kasubak Humas Polres Parepare, itu Haji Muhammad Amin mengatakan, Awalnya pihaknya mendapat laporan dari warga bahwa ada orang yang tidak kuaras mengamuk dengan membawa parang panjang. Saat itu juga kepolisian langsung turun ke TKP dan berhasil menemukan kemudian membekuk orang yang diduga mengalami gangguan mental dengan melakukan penganiayaan kepada salah seorang juru parkir. Muhammad Amin menuturkan, sampai saat ini kepolisian belum mengetahui identitas pelaku tersebut. Rencananya pihak kepolisian akan menyerahkannya langsung ke Dinas Sosial untuk mengecek identitas pelaku. Sementara itu, korban seorang juru parkir yang mengalami luka di bagian lengan langsung dirujuk ke salah satu puskesmas di Parepare. Koronis kejadiannya begini, jadi sekitar jam 11 bintang ada laporan masyarakat masuk bahwa ada orang di sekitar pasar ragasi mengamuk dengan membawa parang panjang. Setelah SPKT menerima laporan, dengan SPKT personer jaga menemani lokasi tersebut. Dan betul-betul ditemukan seorang yang diduga tidak waras atau keterbelakangan mental melakukan penganiayaan terhadap seorang tukang parkir. Terima kasih.